Barusan ada berita yang heboh atau viral di media sosial Yang ini terkait ada seorang Habib yang telah melakukan tes DNA Dan hasil tes DNA-nya diposting di media sosial Hal tersebut bisa anda cek di channel Youtube-nya Dr. Sugeng Jadi disitu judulnya Breaking News Pahlawan Baru Dari Baalawi Bernama Ahmad Sahab Dijelaskan bahwa seorang Habib bernama Ahmad Sahab telah melakukan tes DNA Dan hasil tes DNA-nya itu G Haplog grupnya G Dan itu diposting di media sosial Artinya semua orang itu bisa tahu, bisa melihat tentang hasil tes DNA tersebut Nah inilah yang diharapkan oleh rakyat di negeri ini Adanya keterbukaan seperti ini Adanya kejujuran seperti ini Dan harusnya Habib-habib yang lain itu juga meniru apa yang sudah dilakukan oleh Ahmad Sahab ini Jadi tidak perlu malu Dan harusnya para Habib itu kan bersyukur dengan leluhurnya Kalau memang leluhur mereka itu tidak nyambung ke kancing Nabi Ya harus diakui dan disyukuri siapapun leluhurnya Jadi jangan malah apa ya Mencantolkan ke kancing Nabi padahal faktanya tidak demikian Ini kan sama saja mengingkari nikmat leluhur yang ada Kan seperti itu ya Dan kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ahmad Sahab tersebut Dan kita juga tentunya rakyat Indonesia sekarang sudah semakin paham Sudah semakin tahu Sudah semakin jelas Bahwa yang namanya Haplog grup G Itu tidak tersambung kepada kancing Nabi Artinya kita sekarang itu harusnya itu mulai sadar dan mulai memahami Bahwa Habib itu bukanlah keturunan kancing Nabi Itu intinya Karena kalau kita lihat di Indonesia di negara kita Orang-orang itu percaya banget dengan Habib Orang-orang itu nurut banget dengan Habib Itu kan karena percaya kalau mereka itu adalah keturunan kancing Nabi Nah itulah masalahnya Tapi kenapa mereka itu kalau secara tesis ilmiah tidak terbukti Kemudian secara apa namanya Secara tidak terbukti Kemudian tes DNA tidak terbukti Kok tidak mau mengakui semua itu Lain yang menjadi persoalan Dan kalau sudah ada pengakuan seperti ini Atau ada penjelasan seperti ini Meskipun hanya baru dari seorang Habib Ya ini sebuah apa ya Sebuah penjelasan yang sangat mencerahkan Dan tentunya rakyat di Indonesia itu Semakin paham tentang siapa sih sebenarnya mereka para Habib dari Yaman itu Dan sekali lagi kita apresiasi apa yang sudah dilakukan tersebut Dan sekarang kita juga harus mulai sadar Mulai paham Kalau mereka itu para Habib itu bukanlah keturunan kancing Nabi Sehingga apa yang mereka lakukan Itu tidak semuanya itu benar Kalau kita lihat doktrin yang sering disampaikan oleh beberapa oknum Habib Itu kan seolah-olah itu jika seorang Habib itu melakukan apapun Meskipun menurut ajaran Islam itu dosa Seolah-olah hal itu diperbolehkan khusus untuk Habib Dan seperti itu Nah ini kan parah sekali kayak gini Padahal Kancing Nabi tidak mengajarkan yang demikian Kalau namanya dosa itu ya tetap dosa Apalagi disini Mereka mengaku sebagai cucu Nabi Tapi ternyata setelah dicek melalui tesis ilmiah Melalui sejarah Melalui DNA Tidak terbukti Nah ini kan sangat berbahaya dan sangat fatal Dan lebih berbahaya lagi para muhibinnya Atau para pengikutnya Yang taklit buta Atau percaya saja kepada mereka Tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya Nah ini sangat berbahaya Jadi harusnya kita lihat Indonesia itu Mulai sadar Mulai paham Mulai mengerti Bahwa mereka Para Habib Bukanlah duriah Nabi Mereka Bukanlah keturunan kancing Nabi Sehingga jika ada Akrum Habib Yang ceramah Atau mengaku sebagai duriah Nabi Semua itu harus dibuktikan Melalui tes DNA Sebagaimana Yang dilakukan oleh Ahmad Sahab Seperti yang di upload oleh Dr. Sugeng dalam channel Youtube nya Selamat menikmati